Satres Krim Polres Terenggalek meringkus seorang pelaku pencurian dengan pemberatan di Andika Swalayan, Desa Panggul, Kabupaten Terenggalek. Pelaku yang berhasil diringkus adalah MN 48 tahun seorang pria warga kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Ia bekerja sama dengan dua orang wanita yaitu Iwe dan K yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Kapolres Terenggalek, AKBP Alit Alarino mengatakan, ketiga pelaku merupakan komplotan pencuri spesialis susu formula, dalam kurun waktu sebulan, mereka menggasak Andika Swalayan sebanyak tiga kali yaitu tanggal 14 Mei, lalu 15 Mei, dan terakhir 23 Mei. Dalam menjalankan aksinya, pelaku laki-laki mengambil susu formula lalu diletakkan ke dalam keranjang dan membawanya ke sudut Swalayan yang dirasa aman dari pemantauan penjaga toko, setelah itu, pelaku perempuan membawa susu formula tersebut dengan memasukkannya ke balik bajunya, lalu keluar Swalayan. Atas perbuatannya ketiga tersangka terancam di jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ketika ini ada ketiga rangkaian kejadian yang sama, rangkaian satu, kedua, dan ketiga. Rangkaian satu, kedua, mereka berhasil menyaksamakan perbuatannya, tindak-pindakannya di lokasi yang sama yaitu di Adika Swalayan. Kemudian BKB yang ketiga ini di tempat yang sama, yang ketiga ini mereka berhasil diamankan. Pada saat di tempos yang ketiga, di waktu yang ketiga, ini ada tiga orang. Mereka datang dari daerah luar Tenggara, datang ke Tenggara, itu bertiga orang, yaitu saudara H, MN, dan IW, datang ke Runggalek, ke arah panggul, ke Adika Swalayan. Dan di sana, setelah sampai di Swalayan itu, H sebagai supir, dia berada di luar, dia berada di mobil, kemudian IW dan MN ini yang masuk ke dalam Swalayan. Kemudian si MN ini seperti layaknya pembeli, konsumen, dia datang mengambil susu, susu yang ada di ramakan ini ke dalam raja. Kemudian, di saat yang bersama juga, susu itu diambil oleh, atau berpintah kepada saudara IW, dan disemukan di dalam balik bajunya. Kemudian, mereka keluar. Nah, setelah mereka keluar, ternyata karyawan Swalayan Andika ini, yaitu saudara H, MN, sorry, bukan, si plafonnya tadi, AM, ya, saudara AM, dan saudara TDI sebagai karyawan Swalayan itu, masih curiga, kok orang ini sama yang ada di CCTV pada saat kejadian waktu pertama dan kedua, kemudian pada saat dia keluar, dia kejajat, dia berhentikannya, dan yang berhasil diberhentikan oleh saudara TDI, dan AM ini adalah saudara MN, sedangkan CCW dan H ini melarikan karyawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!